Halo Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman Kali ini kita akan mereview salah satu penginapan yang sangat jarang sekali Di desa Cibalium Kabupaten Pandegla Nah, ini sekarang kita coba ya Kita lihat nih kondisi perjalanan di pagi hari ini Ini sangat lengang sekali, jarang sekali kendaraan di sini Pagi-pagi sekitar jam sengah 6 Kondisi jalan yang masih sangat cepat Oke, ini berada di depan tempat penginapan kami keluarga Namanya itu Saung Kirai Sadang Saudara-saudara, teman-teman ini Saung Kirai Sadang Homestay dan kolam renang Kita langsung menuju ke lokasi Ini kita masuk ke lokasi Ini hotel-hotel yang lumayan lah untuk ukuran di sebuah desa Cibalium Di Kabupaten Pandegla Yang memang sangat susah sekali Mendapatkan penginapan daerah di sini Ini kita ke sini karena ada acara nikahan Dari salah satu keluarga Ini tempat parkirnya Kita lihat dulu ya situasi di sekitar hotel Saung Kirai ini Ini ada dua kamar Kita lanjut Kedalam Kita lihat Kondisi atau kamar-kamar yang lainnya Di dalam ada sekitar Sepuluh Sepuluh kamar-kamar Lihat Yang satu Tipenya Beda-beda Ini ada tipe lagi Seperti ini Tiga kamar seperti ini Yang di dalamnya Kamarnya ada di atas Jadi kita harus Naik dulu Lewat tangga Ini tangganya Kita lihat Kamarnya ada di atas Kamarnya ada di atas Di bawahnya ada balik-balik Balik-balik Ini Ini juga kamarnya Kamarnya juga sama Sama Di jenis Kita lihat Oke Kamarnya ada di atas Balik-balik Kita lihat kondisi Sekitar sini Kita jalan Emang kondisi kamarnya Sih biasa aja Tapi untuk daerah Di Baliung ini Cukuplah Karena jarang sekali Penginapan di daerah sini Dan ternyata Setelah mendengar Cerita dari Pengawal disini Pada saat Terjadi tsunami Di Selasunda kemarin Yang di Tanjung Usung Ini menjadi Tempat Posko Posko bantuan Teman-teman Teman-teman Bisa nginap Disini Nah disini Ada sekitar 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 10 Eh disini ada Ada 6 6 kamar Seperti sini Yuk Kita lihat Tuh Tuh ini nggak tahu nih pengantinnya nggak tahu yang mana ini sebenarnya bye ini dia tersidur ini sawah guys ternyata malam gak kelihatan jadi nggak kelihatan malam guys ini ketika gelap belita seperti bukangung kesawahan jadi seperti apa kondisinya seperti ini kenapa tapi yang mengikutinya guys waduh gatal-gatal itu bahasa apa itu iya teman-teman teman-teman air air belum mendidih ini harganya harga sewanya yang ini tuh yang 10 kamar ini kalau weekday harganya itu 300.000 nah kalau weekend 400.000 ternyata ternyata ini dibangun lagi ya ternyata ini mau dibangun lagi teman-teman sekitar 3 3 kamar lagi ini udah ada pondasi-pondasinya ya 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 Terima kasih. 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 nongkrong-nongkrong lumayan ini juga ada apa ya yang sangat sederhana sekali kolam-kolam apa ya dan Hai wah lumayan lah ya buat anak-anak kecil di desa ada yang seperti ini ini kolamnya kedalaman 1,2 20 lumayan buat anak-anak kecil dewasa ini ada kantinnya sekarang kita ke kolam renang yang lain ini ini kolam renang buat balita gulet ini yang paling dalam dua meter nggak nyampe ini yang lumayan lah ya ini aja jauh-jauh dari Bekasi ke Pandegang cuma untuk tenang gimana Bang lumayan eh sini dong nah disinilah tempat kami menginap nanti kita review ya sekarang kita lihat dulu yang lain disini ada kamar mandi bilasnya ini kita tempinya sekarang kita keluar wah pengantinnya udah perangkat kita siap-siap wah mau renang ini ya sekarang kita review kita lihat kamar yang ini yang kalau weekday itu 400.000 weekend 500.000 kita lihat kita masuk Assalamualaikum nih yang masih tidur ini begitu masuk ada sofa ini juga ada tempat kita minta ekstra bed tempat tidur kemudian ada TV fasilitasnya TV ada kipas anginnya tidak ada AC disini ada yang kipas angin nah bawah ini masih ada kita lihat kamar mandi kamar mandinya masih sama yang tadi jongkok kawasetnya kawaset jongkok ada kawaset samanya sama untuk mandinya oke kita ada pintu ke luar wah langsung pemandangan wuh mantap sawah-sawah sawah bukit eh ada yang renang lagi disitu yuk kita lanjut kita lanjut ke atas disini tempat tidurnya ya ke atas maaf ya berantakan karena ini baru bangun tidur disini juga bisa keluar dan ada pintu keluar dan wuh mengerikan tidak ada balkon tapi bisa melihat pemandangan mantap dari atas eh yang renang mana yang renang ini kalau menang dari atas kelihatan mantap lah pokoknya dengan harga segini di sebuah desa lumayan lah kita ke bawah lagi oke karena kami berdua belas jumlahnya dua belas orang sehingga kami ngambil dua kamar untuk tipe ini dan saya ada connecting room ya jadi ini kita ke kamar sebelah nah ini kamar sebelah yang memberantakan juga sama kondisinya kita lihat di depan dulu ke depan di sini ada sofa ini kita minta tambahan tempat tidur ini juga TV sama dengan fasilitas tipas angin ini ke belakang ini toiletnya sama aja teman-teman tuh toiletnya sama aja yang ada di balkon selanjut sama ada itu ke belakang juga yang bisa ini kita lanjut ke atas lagi di kamar ini juga ada sama dengan yang sebelah ini ada tempat tidur sama ada keluar juga kita tuh pemandangan dan terlihat kawan renang juga dari sini walaupun sebagian kecil ya yuk kita ke bawah lagi kita keluar kawan renang juga di sekitar tersebut di sekitar aku di sekitar ini kawan renang juga di sekitar lebih yang ini ini Nenek sudah ketemu lagi di sini nih Aki mau kemana itu kita lihat dari sebelah kamar yang samping Hai menongkrong doang di wah numi numi nama kolam renangnya apa tuh Cibaliung Cibaliung klub renang les dan private renang bisa nih buat teman-teman daerah sini buat latihan renang mantap oke itu kok yang satu nggak renang ya lumayan lah bentuk ukuran di sebuah desa pegunungan yang jauh disana air tumpah air tumpah bapak 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 aduh 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 tidak bapak di sebuah desa pegunungan yang jauh disiakan nah dapur yang tumpah yang kita lihat samar bilas kita lihat samar bilas samar bilas selamat menikmati sekarang ini saat ini di kota-kota besar padahal di kampung banyak liar lagi luhu 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 siap-siap kembali kembali siap-siap menuju resepsi pernikahan nah kita packing siap-siap terlihat dua luar sekarang kita rombongan HIS ada tiga mobil pribadi ada dua dan satu lagi udah berangkat ke lokasi karena harus dandan kami putuskan sewa HIS karena perjalanan yang cukup jauh melelahkan, kalau kami bawa sendiri bawa kendaraan sendiri itu capek di jalan lah jadi sewa HIS mobil sehari itu kami sewa sejuta 250 ribu itu sudah termasuk bensin sewa mobil, bensin dan makan sopir jadi gak apa-apalah mengeluarkan uang lebih banyak sedikit tapi tidak capek ke kaminya sehingga kalau bawa mobil sendiri harus dua tiga mobil kalau dengan ini kan bisa satu mobil jadi bisa kumpul keluarga bareng-bareng gitu teman-teman oke nanti kita lanjut ya mudah-mudahan masih ada waktu untuk menambah keseruan lainnya selamat menikmati selamat menikmati